Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya dari distorsi di studio self photo Kali ini saya akan berbagi pengalaman Membuat sebuah home studio yaitu self photo studio Sebenarnya dari tahun kemarin Saya cari-cari di youtube tentang pembuatan self studio photo youtube Tapi sepertinya belum ada yang membuat video Ngeshare tentang peralatan apa saja yang dibutuhkan Untuk self studio photo Juga cara settingannya bagaimana Itu sepertinya belum ada di youtube Jadi saya cari-cari benar-benar Entah belum ketemu atau memang gak ada yang sharing Jadi akhirnya saya utak-atik sendiri Gimana cara membuat self studio photo ini Namun dengan harga atau budget yang terbatas atau sedikit Kita langsung saja Saya akan share apa saja yang digunakan Buat self studio photo di home studio saya Untuk peralatan yang pertama Untuk self studio photo itu Sudah jelas kalian pasti butuh yang namanya Kamera Kameranya kamera apa ini yang saya gunakan Kamera 1300D Bahkan untuk di ruang studio 2 Itu saya pakai kamera 1200 Karena fungsinya sama saja Bedanya lebih ke Ini sudah support wifi Yang pertama dibutuhkan yaitu kamera Ada yang namanya monitor Ini monitor putar Jadi posisinya harus portrait Jadi saya beli yang monitor bisa diputar Solusinya selain monitor bisa digunakan yaitu TV LED Entah 22 inch atau 32 inch Bebas Cuma saya lebih menggunakan monitor Karena lebih simpel Kalau pakai TV LED Kalian harus membutuhkan briket Butuhkannya lagi Buat Tempat monitor atau TV Selanjutnya yang dibutuhkan itu ada yang namanya Lampu flash Ini saya lampu flash Mat goto yang Harganya murah beri ya Untuk detail harga Akan saya share di video berikutnya Biar lebih fokus Kalau di video ini akan Saya share yaitu peralatan apa saja Yang saya gunakan Untuk Sales video photo ini Ini flash tanpa sopok Kenapa saya tanpa sopok Saya lebih suka Cahayanya lebih merata Ruangannya dicat putih Jadi cahayanya dipantulkan ke dinding Peralatan yang dibutuhkan selanjutnya Yaitu Receiver dan flash Eh sorry Receiver dan trigger Untuk trigger Ditempel di kamera Sedangkan untuk resiparnya Pakai kabel sinkron Disambungkan ke flash Nanti Sinkron nyambung Selanjutnya yang dibutuhkan Tentu saja Ini yang namanya remote Untuk kamera low entry Agar susah mencari remote nya Beda dengan Kamera-kamera yang Sudah Kayak 60D ke atas Atau tipe-tipe yang terbaru lainnya Kayak Sony segala macam itu Lebih gampang Lebih murah didapat untuk remote nya Lebih murah juga Tapi untuk Tipe-tipe seperti 1200-1300 Agak Susah Tapi saya akhirnya dapat juga Ini remote Ini apa ya Namanya receiver Ada colokannya Ada colokannya disini Di kamera Nanti ini sinkron Selanjutnya yaitu Menyambungkan dari monitor Ke kamera Yang dibutuhkan Yaitu Alatnya HDMI Jadi kalian Kalau beli monitornya Yang support HDMI ya Atau TIPI LED Sudah ada HDMI semua Nanti tidak ada masalah Nanti langsung disambungin aja Untuk peralatan Intinya yang ini aja Kamera Monitor Flash Trigger Sama receiver Remote Selanjutnya Ada tripod Ada Lainstand Ini di depan ada Jam juga Untuk timer Selanjutnya Yang ada di ruangan Self-foto Saya Yaitu Ada cermin Buat Klien Biar bisa Bergaya Ada properti Lainnya Yaitu Ada kacamata Ada ini Untuk properti Bebaslah Kalian Bisa beli Banyak Mau pakai apa aja Selanjutnya Ada bangku Bangku dari Triplex Dua juga Sebenarnya udah cukup Ini saya ambil Dari ruang sebelah Ini ada kursi juga Selanjutnya Peralatan yang wajib Itu Yaitu Background Backgroundnya Ada peralatan yang dibutuhkan Yaitu Namanya Expander Ini expander Expander background Kalau kalian cari Di Sopi Atau Toko Bedia Itu Banyak Saya yang Beli Yang Empat Baris Jadi Nanti Kalau kalian Bilih Expander Itu Dapatnya Dudukan Sebelah Besi Dudukan Besi Sebelah Kanan Dan juga Sebelah Kiri Tidak 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 Termasuk Batangnya Batang Tempat Kain Backgroundnya Tidak Termasuk Cuma Ini aja Macam Bisa Kain Bisa Non Woven Atau Bisa Juga Paper Kertas Background Ada Khusus Yang Saya Gunakan Yaitu Bahan Non Woven Karena Bahannya Lebih Apa ya Lebih Rapi Lebih Halus Kalau Kalian Pakai Kain Itu Suka Ngelipat Pas Ditarik Ke Atas Lipat Kalau Bangan Loven Lebih Rapi Cahaya Juga Tidak Mantul Menyerap Cahaya Bisa Juga Kalian Menggunakan Paper Paper Itu Saya Belum Coba Mungkin Nanti Saya Juga Akan Coba Untuk Peralatan Self Foto Sudah Semua Itu Ajar Satu Satu Lagi Ruangan Yang Diputuhkan Buat Kalian Buka Self Foto Yaitu Saya Disini Gunakan Ruangan 3x3 Minimal 3 Kalian Punya Ruangan 3x3 Meter Itu Bisa Digunakan Buat Kalian Buka Self Studio Foto Di Rumah Karena Menyesuaikan Dengan Lensa Lensa Kit Itu 1855 Itu Udah Cukup Untuk Foto Di Ruangan 3x3 Selanjutnya Apalagi Mungkin Di video Ini Cukup Lebih Keperalatan Nanti Saya Akan Buat Lagi Video Selanjutnya Yaitu Tentang Penggunaannya Penggunaan Settingan Settingan Kameranya Yang Digunakan Berapa Lampu Flashnya Apa Juga Saya Akan Share Juga Strategi Marketing Yang Cocok Digunakan Untuk Self Studio Foto Seperti Apa Biar Kalian Nggak Bingung Juga Perkiraan Modal Awal Dan Perkiraan Omset Dalam Self Studio Foto Oke Terima kasih Buat yang sudah Menonton Sukses Selalu Jangan Putus asa Tetap Semangat Walaupun Punya Kamera Yang Seadanya Nggak Yang mahal Maha Nggak Usah Khawatir Kita Maksimalin Dengan Peralatan Yang Ada Oke Terima Kasih Terima selamat menikmati